Shalom Bapak Pendeta Esra, bagaimana pandangan Bapak tentang pernyataan dosa tidak selesai pada kayu salib tapi harus ada baptisan setelahnya berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenagisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya kalau dikatakan bahwa dosa belum selesai di atas kayu salib, masalahnya Yesus sendiri yang bilang sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ya sudah selesai. Nah kalau Yesus sendiri mengatakan sudah selesai, lalu siapa manusia pendeta pendafsir mana yang mengatakan dosa belum selesai di atas kayu salib? Itu sudah selesai. Dan ingat dosa itu dianggap sebagai hutang di hadapan arah. Ya doa Bapak kami itu beri ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan itu bahasa Yunaninya Opelema, hutang. Ampunilah kami akan hutang kami. Jadi berdosa itu sebenarnya berhutang. Nah orang kalau berhutang, nona berhutang pada saya ada surat hutang, surat hutang, surat hutang. Tapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, semua surat hutang itu sudah dihapus. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berarti di salib itu semua, surat hutang kita sudah dihapus. Yesus sendiri berkata sudah selesai. Surat hutang sudah dihapus. Lalu bagaimana bisa? Urusan dosa belum selesai di kayu salib. Memang ada ayat 1 Petrus 3, tapi mau 1 Petrus 3 mau artinya apa? Tidak boleh bilang bahwa dosa belum selesai di kayu salib. Salah satu prinsip tafsir Alkitab, jangan tafsir ayat tabrakan dengan ayat. Kalau 1 Petrus 3 ayat 21 diartikan dosa belum selesai di kayu salib, itu menabrak ayat-ayat yang tadi, Yohanes 19 ayat 30, Yesus bilang sudah selesai. Dan surat hutang sudah dihapus di kayu salib. Kolose 2 ayat 12. Itu pertama, prinsip tafsir pertama. Prinsip tafsir kedua itu adalah, jangan menafsirkan ayat mudah mengikuti ayat sukar. Ya, tapi tafsirkanlah ayat sukar mengikuti ayat mudah. Ngerti ya nona ya? Ini ada ayat mudah, ayat sukar. Kalau ada ayat mudah dan ayat sukar, kemungkinan salah yang mana? Sukar. Yang sukar kan? Kalau ayat yang mudah, kemungkinan salah kecil. Maka kita baca dulu ayat mudahnya. Oh ayat mudah gini. Sekarang ayat sukar, ini kemungkinan salah besar. Tapi karena yang mudah ini, ayat mudah ini gampang dimengerti. Kecil kemungkinan itu salah. Maka sekarang ayat yang sukar ini harus mengikuti ke sini. Supaya dia jangan sampai salah, jangan melenceng. Tapi kalau ayat sukarnya, ini contohnya. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga semua orang, setiap orang yang percaya, tidak akan minasah. Berarti beroleh hidup kekal. Berarti siapa saja seribu orang percaya, dapat hidup kekal kan? Berarti kalau Yohanes 3 ayat 16. Lalu satu juta orang, dapat hidup kekal kan? Satu juta orang. Tapi tiba-tiba ketemu ayat sukar di Wahyu Pasal 7. Bahwa yang akan dimitraikan hanya 194 ribu orang. Lalu kita menafsirkan. Berarti yang masuk surga cuma 144 ribu orang. Itu kita menarik dari ayat sukar. Sekarang lihat, ayat ini bilang 144 ribu orang. Tapi berdasarkan ayat mudah, Yohanes 3 ayat 16. Siapa saja yang percaya Yesus akan selamat. Berarti Wahyu Pasal 7 yang 144 ribu orang harus diartikan ngikut ini. Tidak bisa Yohanes 3 ayat 16 yang mudah suruh ikut Wahyu Pasal 7. Nah, waktu Yesus di atas kayu sali bilang, sudah selesai. Itu ayat mudah dipahami. Oh, sudah selesai. Surat hutang kita sudah dihapuskan dari sekayu sali. Sudah selesai, beres. Tapi masuk 1 Petrus 3 ayat 21, ini kan ayatnya sukar. Coba lihat. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, Mereka untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Baca begini agak bingung ya. Apa ini maksudnya ya? Nah, kalau begitu kita mesti lihat konteksnya. Ini kan ayat 21. Mari kita mundur mulai ayat 19 dan 20. Dan di dalam roh itu juga ia, Yesus, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu roh-roh yang mereka yang dahulu pada waktu nur tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu nur sedang mempersiapkan batranya. Dimana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Erbah. Sekarang gini. Abaikan dulu. Coba kembali lihat ayatnya. Abaikan dulu yang pergi memberitakan Injil kepada roh-roh terpenjara. Tapi lihat ekor dari ayat itu, sudah pembicaraan tentang nur. Yaitu, Allah yang tetap menanti dengan sabar, waktu nur sedang mempersiapkan batranya. Dimana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh Erbah. Berarti di sini, pembicaraan terakhir adalah soal orang-orang yang diselamatkan oleh Erbah. Diselamatkan dari Erbah. Lalu masuk ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Kiasan dari apa? Kiasannya, nyadi itu menuju apa? Nur. Nur yang selamat dari Erbah itu. Kiasannya apa? Kiasannya baptisan. Ini kan ayat sukar ya. Kiasannya baptisan. Nah, makanya dibilang juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Kata kiasan di sini dalam bahasa Yunannya adalah antitupon yang berarti suatu gambaran. Kalau begitu, maka diselamatkannya Nuh dari Erbah. Itu sebenarnya adalah gambaran dari baptisan. Itu adalah gambaran dari baptisan. Dan kata lain, peristiwa Nuh itu adalah tipenya. Baptisan itu adalah antitipenya. Ya, antitipenya. Penggenapannya. Nah, lalu apakah itu berarti bahwa baptisan dapat menyelamatkan kita? Karena ada kata-kata diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Kalau mau diartikan semacam ini, maka perbandingan antara tipe dan antitipenya, gambaran dan penggenapannya itu tidak sejajar. Karena Nuh dan keluarganya tidak diselamatkan oleh air. Tapi diselamatkan dari air. Ya, bukan oleh air. Kalau seandainya Nuh diselamatkan oleh air bah, baru kita diselamatkan oleh air baptisan. Tapi kan ternyata Nuh tidak diselamatkan oleh air bah. Kata Yunanianya adalah diselamatkan melalui air bah. Jadi Tuhan pakai batra, dan batra itu melalui air bah. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kalau begitu apa arti semua ini? Nah, untuk mudahnya saya berikan kata-kata dari Matthew Henry. Kita perhatikan komentar Henry. Keselamatan Nuh di dalam batra, di atas air, melambangkan keselamatan semua orang Kristen yang baik di dalam jemaat melalui baptisan. Keselamatan sementara oleh batra itu adalah perlambang. Sedangkan yang diperlambangkan adalah keselamatan kekal orang-orang percaya melalui baptisan. Untuk menjaga kekeliruan tentang hal ini, Rasul Petrus membicarakan beberapa hal. Pertama, menyatakan apa yang dimaksudkannya dengan baptisan yang menyelamatkan. Bukan upacara lahiriah membasu dengan air, yang dengan sendirinya tidak lebih daripada sekejar membersihkan kotoran pada tubuh. Melalui baptisan yang di dalamnya ada jawaban iman dan penegasan kembali hati nurani untuk dengan bulat hati kembali murni. Mau percaya mengabdi sepenuhnya kepada Allah Bapak, anak, dan Ruh Kudus. Serta pada saat yang sama menyangkal keinginan daging, dunia, dan iblis. Perjanjian baptis yang dibuat dan dijaga pasti akan menyelamatkan kita. Membasu adalah tanda yang terlihat, sedangkan tanggapan iman adalah hal yang ditandakan. Jadi disini maksud Henry adalah, baptisan itu tidak berdiri sendiri, tapi dengan iman. Karena iman lah kamu dibaptis. Tapi kalau seandainya kamu tidak beriman terus air baptisan, apakah menyelamatkan kamu? Tidak, tidak bisa. Jadi baptisannya harus dilihat satu paket dengan iman. Karena asumsinya adalah baptisan itu adalah diberikan kepada orang beriman. Lalu hal kedua. Rasul Petrus menunjukkan bahwa keberhasilan baptisan untuk menyelamatkan tidak bergantung pada perbuatan yang dilakukan. Bukan perbuatan baptisan itu. Melainkan pada kebangkitan Kristus. Yang dengan sendirinya termasuk kematiannya dan merupakan dasar iman dan pengharapan kita. Baptisan kita dianggap benar jika kita mati bagi dosa. Dan bangkit kembali ke dalam hidup yang kudus dan baru. Jadi itu maksudnya. Ayat itu 1 Petrus 3 ayat 21. Sehingga tidak bisa diartikan bahwa baptisan yang berdiri sendiri itu bisa membawa keselamatan pada kita. Tidak imanlah yang membawa keselamatan kita. Tapi itu diterima melalui baptisan. Atau sama seperti keluarga diselamatkan oleh batra. Oleh Allah melalui batra. Tapi juga batra itu melalui air. Tetapi kalau sekarang baptisannya. Kalau anak-anak yang dibaptis bagaimana? Itu punya konsep yang lain dari covenant geologi. Karena baptisan itu kan tanda. Tanda perjanjian juga. Jadi memang generasi pertama Kristen. Itu adalah orang-orang dewasa. Yang mengambil keputusan percaya dan dibaptis. Tapi kita selalu ingat juga bahwa ada baptisan. Dia dan seisi rumahnya dibaptiskan. Baptisan seisi rumah mengindikasikan juga bahwa itu berlaku bagi anak-anak. Lagipula seperti yang saya bilang tadi covenant geologi. Itu adalah tanda perjanjian. Sama seperti Abraham dan Allah bikin perjanjian. Dan tandanya adalah setiap anak laki-laki harus disunat. Dan itu tanda perjanjian berdasarkan iman. Maka semua anak keturunan Abraham harus disunat. Apakah anak itu sudah bisa beriman? Tidak juga. Tapi dia disunat atas dasar iman Abraham. Nah itu menjadi dasar bahwa anak-anak dari keluarga yang percaya dibaptiskan atas dasar iman. Dari orang tuanya. Tapi sekarang Abraham beriman. Anak itu disunat berdasarkan iman Abraham. Tapi kalau anaknya tidak percaya biar dia disunat pun dia tetap bersama raka. Sama juga bahwa orang tua beriman. Anak dibaptiskan atas dasar iman orang tua. Tapi anaknya tidak beriman dia masuk raka juga. Karena itu anak itu harus percaya dari diri sendiri. Maka sebelum dia percaya dia harus mengerti. Supaya mengerti belajar katekisasi. Setelah belajar katekisasi, mengerti sekarang percaya dari diri sendiri. Mengaku percaya dari diri sendiri. Itulah peneguhan Siti. Nah tradisi gereja protestan begitu. Jadi pada akhirnya ya sama saja bahwa keselamatan adalah soal iman masing-masing orang.